Kreatif di masa pandemi COVID-19 dilakukan salah seorang warga Kabupaten Pekalongan, Ananda Catur Pamungkas, berhasil mendapatkan penghasilan lebih karena jasanya menjadi konsultan peternak burung murai batu. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Setiap hari, Ananda Catur Pamungkas sibuk dengan 189 burung murai batu yang merupakan titipan dari para pelangganya. Ya, warga desa Bebel Wonokerto, Kabupaten Pekalongan itu merupakan pemuda yang menerima jasa ternak dan konsultan burung murai batu. Di sini, dirinya mengembangkan burung murai batu milik pelanggan dari mulai mengawinkan, menetaskan telur, sampai sekolah anakan. Sekolah anakan burung murai sampai berkicau bisa juga dilakukan di kediamannya. Jasa ternak dan konsultan dilakoni catur sudah selama 7 bulan. Kebanyakan pelanggannya dari Kudus, Jepara, Semarang, sampai Jakarta. Ide jasa ternak dan konsultan berawal dari keprihatinannya banyak warga yang gagal mengembang biakan burung murai. Ia berniat membantu agar masyarakat bisa berternak burung murai secara baik sampai berkicau bahkan ikut perlombaan. Bahkan, catur bolak-balik ke kandang burung murai milik pelanggannya di luar kota memastikan ternaknya berhasil. Apa yang dilakukan catur merupakan cara mendapatkan penghasilan lebih di masa pandemi COVID-19. Saat ini di Kota Pekalongan sudah ada 4 kelompok, terus di Jepara itu ada 2 kelompok, di Kudus ini sudah ada 3 kelompok. Jadi insya Allah nanti tetap akan kita kembangkan lagi, jadi ini akan menjadi wajah atau pagi juban yang memang nanti intinya akan kita kelolak supaya benar-benar menghasilkan anak-anakan yang memang benar-benar siap untuk dikelolakkan. Catur berharap adanya perhatian pemerintah kepada para peternak burung seperti menggelar perlombaan burung berkicau agar kelas tariannya tetap terjaga.